Intro Abah itu Nyiapin arang Arang kayu selalu ngebul Selalu panas setujuannya buat ini Fudis Jadi biar si kuahnya itu selalu dalam keadaan hangat Fudis di kota Fosik Malaya Ada menu sota ayam kampung yang setiap hari selalu rame banget Saking rame nya jualan cuma 1 jam aja Udah ludes tuh Fudis Wadidil Eksis dari tahun 81 sampai sekarang masih sangat terjaga kualitas rasanya Alat pemanasnya ini pake arang kayu loh Fudis Mantep gak tuh Isian daging ayamnya juga gak pake pelit Kuah sotonya tuh penuh rempah dan tulang-tulang ayam Wih dikit rasa dan aromanya nagih ya Selamat datang di sota ayam kampung Ade Selakaso Ayo ayo dihanetan dihanetan Fudis Diangetin Nih pagi-pagi kita cari sarapan yang anget-anget Bah ya arangnya udah beres Jadi ini udah beres lah ya Berarti kita mau bakar sate sekarang nih Oh bukan sate Oh bukan sate Apaan tuh bah? Soto Abah ade-nya sampe kaget gitu pas denger mau bakar sate Emang raka tuh ya kadang-kadang ya bah Aduh seneng bercanda Nama Selakaso ini diambil dari nama jalan tempat grobak soto ayam ini bangkal berjualan Bagat asik pasti udah tau banget dong wilayah ini Jadi ini tuh salah satu yang menarik banget dari soto ayam abah ade Fudis pemanasnya tuh masih pake arang kayu loh Arangnya ini tuh gak pernah padam selalu on gitu Buat bikin hangat kuah sotonya Wih menarik dicobain dia Semangat banget nih abah ade mentang-mentang mau masuk pipi Nah budis kalo urusan pesen memesan sotonya serahkan aja ke ibu Ella ya Komando utama dari belakang grobak jualan nih guys Ini ayamnya ayam kampung ya bu ya Tuh ayam kampung nih budis lihat Diiris-iris sama ibu dicincang-cincang Fresh ini mah bener-bener tuh Lembut banget kayaknya ya walaupun ayam kampung tapi empuk kelihatannya Tapi coba nanti kita cobain budis Gak kaleng-kaleng nih budis daging ayamnya pake ayam kampung Dan disajikannya juga dadakan kayak begini Untuk bagian dagingnya ini bisa banget request loh ya sama ibu Ella Selama persediaannya masih ada budis Mau bagian paha? Daging dada, bahkan kulit, sampe jeruan ayamnya juga ada Tinggal minta aja Potongan ayam kampung ini udah masuk budis Lalu udah juga tambahan kecap manis, daun bawang Baru tuh kuah sotonya tuh budis Wah pas dibuka Buah aroma rempahnya Ampun langsung semerbak kemana-mana Kecium kan budis? Terutama nih aroma daun salam ya sama serehnya Satu porsi banyak banget Nanti kita cobain budis ya Saatnya kita makan budis Let's go Beginilah situasi di warung gerobak Soto ayam aba ade setiap harinya Ibu selalu satet-satet Sambil fokus penyajikan soto Sambil ngobrol sama langganan ya budis Ratusan porsi setiap harinya itu terjual habis Kalau weekend malah bisa habis dalam satu jam aja loh Wow Waduh berarti beruntung banget nih ya Raka masih bisa dapat satu porsi soto ayam kampung ini Oke mobo masih anget-anget nih Disini udah ada rasa sedikit Sudah ada rasa tapi masih tipis banget Kalau misalkan berasa kurang Kita bumbuin sendiri Salah satu khas dari soto ayam kampung aba ade ini Emang di kuahnya yang full of rempah Bayangin aja ada aneka macam rempah Seperti daun salam, serejahe, daun jeruk yang nyemplung di dalamnya Sensasi hangat bukan cuma didapat dari kuahnya yang selalu panas Tapi juga dari rempahnya itu sendiri Bikin mulut dan perut ikutan hangat ya Selain itu soto ini termasuk kuah bening gitu budis Dengan sedikit santan Belum lagi potongan daging ayam kampungnya nih Wah banyak banget dan gede-gede em Jadi si ayam kampung ini Udah disiapin dari rumah Rebusnya tuh bisa 4 jam budis Coba bayangin ya Sekali rebus tuh bisa 4 ayam Utuh Jadi wajar kalau misalkan Ini saya makan Teksturnya tuh utuh banget Apalagi pas dapet kulitnya yang kenyal dan bertekstur gitu Saat dikunya Pokoknya mah kalau bisa tuh ayam disini Harus request bagian kulitnya ya Terbaik budis Kalau mau makin semangat dengan sensasi pedes Boleh ditambahin sambal goangnya yang udah tersedia di meja Eh setiap hati Namanya sambal goang alias sambal mentah Jangan banyak-banyak dulu Kalau kurang pedes baru nambah ya Ini khas sambal doang ya Cabai mentah Sekali suap Langsung nyamber Pedes Bikin dulu-bikin dulu Tuh kan Dibilang juga apa tadi Pedes kan Jadi emang tadi Sengaja ya Abah itu Nyiapin arang Arang kayu Selalu ngebul Selalu panas Setujuannya buat ini budis Jadi Biar si kuahnya itu selalu dalam keadaan hangat Selalu dalam keadaan panas Yang stabil panasnya Gak begitu kepanasan Gak juga dingin Jadi Jadi pas nyampe Yang makan tuh Masih nikmatin rasa hangatnya Mantap Itu dia salah satu tujuan utamanya budis Dapetin kehangatan di pagi hari Badan hangat Perut hangat Jadi awalnya baik banget Untuk memulai aktivitas rutin seharian Mantap Untung ya Soto ayam kampung abah ade ini Tujuan setiap hari ya budis Demang wajar ya Kalau siap pagi Ini tuh rame terus Apalagi kalau satu minggu Ini abah sama ibu Jualan cuma satu jam katanya Bayangin Buka jam 7 Jam 8 Udah abis Karena saking banyaknya Saking rame nya Ada yang makan disini Banyak juga yang dibungkus Mantap banget Satu lagi nih budis Kalau mau nambah tekstur saat makan Di meja juga tersedia Kacang kedelai goreng Yang biasa ada di bubur air itu loh Nah bisa banget nih Buat tambahan Biar makannya jadi makin rame gitu di mulut Jadi gimana budis Tertarik nyarap gak nih Di soto ayam kampung abah ade Kayalah kalau kata Sikmalaya Cobain langsung ya Yang penting harus datang pagi-pagi Matahari next sedikit aja Hmm masih kehabisan deh Harganya sangat terjangkau Kalau budis cukup siapkan 20 ribu aja Udah dapet satu porsi hangat Soto ayam kampung ade Selakaso Ini recommended banget nih Buat sarapan Pas banget Kuahnya panas Sensasi kuahnya tuh Dapet hangat-hangat dari rempahnya Ini makanya Pelanggannya tuh gak pernah berkurang Gak pernah habis dari dulu Dari tahun 81 Bayangin sampe sekarang Soto ayam abah ade ini Udah di jalan Selakasup kata Sikmalaya Bukannya mulai dari jam 7 pagi Sampai habis Biasanya sih Satu jam Bahkan maksimal gua jam Udah kosong Robaknya budis Jadi jangan sampe kesiangan ya Oke Budis Ini makan receh Menunya receh Tapi rasanya Nggak recehan budis Makan lagi Udah Udah